Jilajab terkini kami dihadang saat pengakuan seorang supporter jadian di Aji Barang, eklusif program JG Indonesia, like, subscribe, share, dan komen. Berikut supporter Jilajab dengan beberapa warga dan diduga oknum supporter di wilayah Aji Barang, Banyumas. Hari Selasa, tanggal 27 September 2022, ini pengakuan salah satu supporter PSCS Jilajab, eklusif program Jilajab. Kami pulang menuju Jilajab setelah bertandang ke Tegal, mengawal PSCS Jilajab. Saat kami melewati pasar Aji Barang, kami dihadang oleh oknum Banyumas, yang diduga adalah supporter Banyumas. Kami yang sudah menubah hal tersebut, kami pun menerobos penghadangan tersebut di pasar Aji Barang dengan melempari benda yang seadanya di sekitar. Setelah kami melewati pertigaan, mereka masih mengejar dan bus kami yang diserang. Mereka melempari bus kami sampai pecah kaca belakang. Setelah mereka melempari kami, kami menyerang balik dan mereka lari balik. Setelah itu kami menuju pulang ke Jilajab dengan selamat. Itu kejadiannya kapan mas? Kejadiannya selasa malam ragu. Selasa malam ragu ya. Kalau masnya posisi di bis atau di kendaraan bermotor? Saya di kendaraan bis di belakang. Waktu itu mencekam sekali ya? Ya terlihat ramai sekali mencekam dan juga menakutkan. Takut ya waktu itu ya? Ya takut. Apa namanya? Tidak pernah berpikir seperti itu. Sebenarnya dari awal sudah menduga kalau supporter Banyumas akan menyerang duluan. Dan ternyata kejadian beneran. Kok taunya mau diserang? Dari teman-teman yang ada di Haji Barang katanya ada yang kasih tahu ke ketua kalau ada anak-anak di sekitaran pasar Haji Barang yang mau menyerang bis kami. Pak kepinginnya gimana ini? Setelah diserang dan ini kepinginnya ada perdamaian atau ada pertemuan atau seperti apa? Mungkin dari supporter Banyumas yang sudah dewasa mungkin tidak mau adanya seperti ini lagi. Tapi beda lagi sama yang masih labil atau masih yang bujang-bujangan gitu. Masih apa namanya. Itu pasti. Supporter dewasa pastinya inginnya damai. Tapi secara pribadi kepinginnya damai ya masnya ya. Kepinginnya damai ya. Tapi kalau memang anak-anaknya biasa kalau anak-anak bikin ornar ya itu sudah pelakuan anak-anak gitu. Artinya jangan disenggol gitu ya. Yang penting jangan menyenggol dulu nanti kami tidak akan kasih. Berarti intinya waktu di, mas di kejadian ya, di lokasi kejadian ya. Di lokasi kejadian ya. Intinya diserang dulu atau menyerang dulu? Posisinya kami dihadang di pertigaan Najibarang setelah melewati lingkar Najibarang. Setelah melewati lingkar Najibarang. Di pertigaan kami dihadang dan kami tidak boleh lewat pulang menuju Cilacap. Kami melakukan penyerangan agar kami bisa melewati pertigaan Najibarang dan pulang. Dan pulang ya. Dari Cilacap ada yang terluka atau bagaimana? Alhamdulillah sih semuanya baik-baik saja. Kurang lebih berapa orang waktu supporter Cilacap diserang? Kami pulang rombongan. Jadi sekitar ada mungkin kendaraan bermotor ada 100 motor. Pribadi sekitar 5 armada bus 1. Berarti sekitar 300-200 orang ya? Lebih itu, mungkin 1000 kurang sedikit lah mungkin. Pakai atribut nggak? Kalau dari kami pasti ada yang pakai atribut karena kami pulang dari mendukung tim kebanggaan. Kami pasti Cilacap. Waktu di Tegal aman ya? Tegal aman-aman aja. Oke, artinya berita di media sosial itu ada benar-benar yang tidak benar ya? Setelah berita yang beredar, ada yang menyebutkan cuma satu pandang saja. Tidak ada apa namanya? Tidak apa? Tidak ada yang benar lah. Setelah kami melusuri, mereka-mereka membenarkan berita yang beredar. Oh gitu ya. Kami disebutkan oleh berita yang ada. Artinya ini meluruskan ya, kalau penjadian sebenarnya bahwa supporter PRC Cilacap diserang ya? Benar-benar diadang. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton!